1.000 perbuatan baik itu pun tidak pernah nampak karena hari ini kita punya kader orang paling top di Indonesia sampai orang paling yang tidak terlihat di Indonesia. Kalau ini organisasi tidak baik, tidak mungkin anggota bisa 9 juta. Smart viewers, siapa di sini yang gak tahu dengan pemuda Pancasila? Salah satu organisasi masyarakat yang paling tua di Indonesia. Banyak masyarakat yang menolak keberadaan Ormas ini dikarenakan dinilai meresahkan masyarakat. Tetapi apakah benar pemuda Pancasila hanya meresahkan saja? Mari kita kenalan dengan pemuda Pancasila bersama Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Bogor, Mohamad Beninu Argobi. Halo Smart viewers, balik lagi di Guto di Bindus TV. Smart viewers, hari ini kita dapat kesempatan lagi main ke kota Bogor. Tapi kali ini spesial karena kita akan ngebahas tentang organisasi masyarakat yang terkenal di Indonesia. Kalian pasti smart viewers sudah pada tahu nih, apalagi kalau bukan pemuda Pancasila. Nah karena di Bogor, pasti ngobrolnya sama Ketua dari kota Bogornya ada Kang Ben. Halo Kang Ben, nama lengkapnya Beninu Argobi ya Kang? Mohamad Beninu Argobi. Mohamad Beninu Argobi. Tapi saya menyapanya pakai Kang Ben, boleh? Boleh. Kang Ben, sebelumnya terima kasih udah mau mencepatkan waktunya ngobrol di Guto Minus TV ya Kang. Kabarnya baik? Alhamdulillah, terima kasih juga. Ada kesempatan bisa bicara tentang pemuda Pancasila ini. Terima kasih. Nah Kang, ini smart viewers kayaknya kepo banget nih tentang pemuda Pancasila. Dan mungkin juga banyak yang justru belum tahu ini sebenarnya pemuda Pancasila itu apa gitu. Nah mungkin bisa dimulai dari sejarahnya pemuda Pancasila dulu kayak gimana sih Kang? Iya kalau pemuda Pancasila itu memang kita itu lahir pada saat waktu itu Indonesia mulai sedikit kehilangan arah tentang ideologi bangsa. Jadi di tahun 50-an ke atas itu, itu kan ada Partai Komunis Indonesia yang masuk di legislatif di Indonesia gitu. Jadi sebenarnya ideologi yang ditanamkan di awal itu ideologi Pancasila itu pada tahun-tahun itu 50-59 itu 58-59 mulai agak luntur. Nah beberapa pendiri pemuda Pancasila seperti Ahana Sution, terus juga General Gatot Subroto, itu waktu itu mendirikan beberapa kelompok-kelompok. Menjadi bukan organisasi massa pada saat itu, tetapi menjadi kelompok-kelompok untuk menjaga Pancasila. Dulu ada yang namanya petani Pancasila, pelajar Pancasila, mahasiswa Pancasila, terus juga buruh Pancasila, ada pemuda Pancasila. Nah pada saat itu pemuda Pancasila itu tampil ke depan memang untuk menjaga ideologi bangsa. Memang sempat sedikit dipikir ini jadi seperti paramiliter gitu. Tetapi sebenarnya pemuda Pancasila pada tahun itu 59 bersama Banser NU itu bergotong royong untuk yang akhirnya setelah kita tahu kekejaman PKI itu, pemuda Pancasila dan organisasi-organisasi Islam yang lain itu terdepan untuk membantu pemerintah untuk mengusir ideologi komunis. Jadi di tahun 1959 itu dijadikanlah tahun pendirian pemuda Pancasila. Ya Alhamdulillah terus sampai sekarang pemuda Pancasila sendiri menjadi organisasi kemasyarakatan. Yang sebelumnya pemuda Pancasila itu organisasi kepemudaan. Nah organisasi kepemudaan itu bernaungnya dia ada di bawah nanti KNPI. Tapi organisasi kemasyarakatan itu bisa berdiri sendiri. Seiring perjalanan ketika mulai banyak anggota dan lain-lain, akhirnya pemuda Pancasila itu mendeklarasikan menjadi organisasi kemasyarakatan. Sampai saat ini. Itu yang tahun 1959 itu penggagasnya itu salah satunya adalah IPKI. IPKI itu ikatan pendukung kemerdekaan Indonesia. IPKI itu adalah ibu kandung kita yang melahirkan pemuda Pancasila pada saat itu. Sampai pada akhirnya juga Kang Ben bergabung menjadi bagian dari pemuda Pancasila, udah lama Kang? Jadi simpatisan pemuda Pancasila dari SMA. Saya jadi pengurus di pemuda Pancasila pertama kali di kota Bogor. Itu tahun 2004. Itu menjadi anggota bidang hukum, kebetulan saya serjana hukum. Saya menjadi anggota bidang di situ. Saya melihat di pemuda Pancasila karena memang keluarga kita semua keluarga besar pemuda Pancasila. Dari bapak, ibu, paman, dan saudara semua pemuda Pancasila. Kebetulan memang saya senang berorganisasi. Jadi saya itu dari SD kelas 1 sampai SMA kelas 3 ketua kelas. Udah gitu. Terus kuliah itu saya jadi wakil ketua BEM. Oke. Nah jadi memang senang berorganisasi. Nah akhirnya memutuskan untuk ikut lebih dalam di 2004 itu menjadi pengurus. Di tahun 2010, kalau nggak salah ya. 2010 pemilihan ketua itu saya ikut untuk pemilihan ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Bogor. Kalau nggak salah di usia 28 tahun waktu itu. Saya ikut jadi salah satu calon dan saya menang waktu itu. Alhamdulillah sampai sekarang 13 tahun jadi ketua pemuda Pancasila. Jadi udah periode keempat sekarang ini. Ini periode yang keempat. Periode yang keempat. Dan sebenarnya kalau ngomongin soal ketertarikan berorganisasi atau menjadi leader sudah dari dulu berarti Kang ya? Agak senang aja. Agak senang aja. Agak senang ngatur-ngatur gitu. Nah Kang balik lagi soal pemuda Pancasilanya ini ada nggak sih tujuan yang hendak dicapai sebagai sebuah organisasi masyarakat gitu? Ya kalau tujuan Ormas kan memang satu sebagai wadah berhimpun ya. Tujuannya memang kita itu pertama harus bisa pemuda Pancasila ini adalah garda terbukan untuk menjaga ideologi bangsa. Hari ini Pancasila selesai. Saya pikir sudah tidak ada lagi lah orang yang mau mendebat tentang Pancasila. Jadi sebenarnya hari ini pemuda Pancasila sebenarnya sudah berhasil untuk menjaga bahwa ideologi Pancasila tetap menjadi ideologi bangsa. Nggak diganti ideologi perkutut atau ideologi apalah gitu kan tetap ideologi kita Pancasila. Tujuannya itu. Nah tapi selain dari itu pemuda Pancasila itu adalah tempat berhimpunnya masyarakat kalau dulu ada yang selalu bilang itu dari haram jadah sampai sejadah. Jadi dari orang yang di jalanan sampai orang yang ada di pondok-pondok pesantren banyak juga anggota pemuda Pancasila. Nah kita banyak menyorotinya orang-orang yang di lapangan. Sebenarnya orang banyak bilang kalau banyak yang suka tembak-tembak kita di Instagram di mana. Nggak ada gunanya pemuda Pancasila katanya. Nggak ada gunanya pemuda Pancasila itu bubarin aja ngapain sih katanya. Nah itu memang orang ada orang yang sama sekali memang dia dilahirkan di dunia itu sudah dengan berkecukupan atau sama sekali tidak berkecukupan. Tapi dia kerja seumur hidupnya dia kerja. Jadi dia tidak bisa melihat yang lain. Dia hanya kerja, 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 kerja. Tapi kalau kita lihat hari ini kader pemuda Pancasila itu banyak masyarakat dari kelas menengah, masyarakat kelas atas. Hari ini ketua DPD RI pemuda Pancasila. Hari ini ketua MPR RI pemuda Pancasila. Dan Presiden Jokowi dan Wapres Maruf Amin juga terdaftar sebagai anggota kehormatan pemuda Pancasila yang diberikan KTA pada saat Mubes ke-10 waktu itu. Jadi dari masyarakat kelas atas menengah sampai ke bawah. Nah banyak yang di bawah. Apa sih kegunaannya tujuannya pemuda Pancasila untuk sama-sama kita bisa menjadi keluarga dan menghidupi satu sama lain. Masyarakat enggak banyak tahu bahwa ketika banyak orang yang hari ini ketika mau melahirkan tidak bisa melahirkan. Bisa melahirkan enggak bisa angkat anaknya dari rumah sakit. Kenapa? Uangnya enggak ada buat nebus. Ketika di rumahnya tidak bisa makan, siapa yang paling dekat untuk membantunya? Itu rata-rata kader pemuda Pancasila dibantu sama kader pemuda Pancasila lagi. Jadi kalau kita mau ceritakan apa yang sudah kita lakukan sebagai kader pemuda Pancasila sudah lebih dari ratusan kota Bogor saja ya. Kalau dijadiin Indonesia, ketua umum kita Pak Yapto itu dia sudah tidak bisa hitung lagi pakai jari berapa orang yang dia sekolahkan SD, SMP, SMA kuliah. Dia sudah tidak bisa hitung lagi pakai jari ataupun pakai kalkulator mungkin orang yang sudah dibantuin pada saat masa persalinan. Masuk sekolah, kuliah, sampai kerja. Begitu juga kita di Bogor. Saya rasa semenjak 14 tahun ini sudah berapa ratus orang yang kita bantu pada saat melahirkan. Itu kader pemuda Pancasila dibantu sama kader pemuda Pancasila. Banyak juga yang juga bukan kader karena di sekelilingnya ada kader pemuda Pancasila mau minta tolong ke siapa lagi. Karena pemuda Pancasila punya jiwa korsai yang tinggi. Jadi sebenarnya tujuan pemuda Pancasila hadir hari ini ketika Pancasila hari ini sudah selesai, sudah aman. Kita hadir di Indonesia ini, kita hadir ini adalah untuk kemaslahan orang banyak. Ah pemuda Pancasila mau banyak ini, banyak malak, banyak apa. Ya itu kan oknum, kita kan pasukan lilai ta'alah yang gak digaji oleh negara. Bener gak? Coba lihat ada longsor di mana-mana. Ada loreng ini yang paling pertama, coba lihat ada banjir. Ada loreng ini yang berangkat, kita gak digaji, gak pegang APBD, gak dikasih APBN. Tapi ada pasukan langitan ini yang namanya pemuda Pancasila hadir di Aceh pada saat Aceh tsunami. Senang aja orang pakai seragam, memang dianggota PP, dilatih, gak dibayar, gak diapain. Itu tujuan kita. Orang banyak melihatnya dua orang malak kayak kemarin ngetok-ngetokin golok ke supir truk, minta uang viral pemuda Pancasila dibilang jelek bubarin pemuda Pancasila. Ada Sambo itu gak ada yang bilang bubarin Polri. Ayo, siapa yang berani bubarin Polri? Kan gitu ya. Sebenarnya, itu mah manusiawi. Tapi kenapa kita? Kita ini kan tidak digaji oleh negara. Harusnya negara memberikan piagam kepada pemuda Pancasila. Coba cek, siapa ketua, saya 13 tahun jadi ketua MPC, teman-teman saya pada jadi ketua MPC pemuda Pancasila tingkat kota kabupaten di Jawa Barat. Berapa banyak yang sudah dia selamatkan ketika lagi sakit, ketika melahirkan. Nah, ini yang sebenarnya masyarakat gak banyak tahu. Tahunya kalau ada yang lagi nyerang ke kantor leasing pakai baju loreng, teriak Pancasila abadi, Pancasila abadi, gitu. Wah, itu PP bubarin. Tapi kalau orang yang sekarang gak pada mau bayar leasing juga, masuknya ke PP, mbak. Pada minta tolongnya ke PP, biar gak bayar leasing. Nah, kan itu ada juga sekarang begitu. Ya, jadi sebenarnya pemuda Pancasila itu sebenarnya hadir untuk masalah hatta. Orang banyak, gitu. Dan yang luar biasanya, saya juga kagum melihat anggota-anggota saya, hari ini di kota Bogor mungkin kita punya anggota sekitar 6 ribu. Iya. Tidak bisa saya gaji, mau saya gaji dari mana, itu kan gak bisa saya gaji. Saya panggil kumpul-kumpul, jam 12 malam kumpul-kumpul. Jadi, ini hal-hal yang luar biasa. Dan hari ini, pemuda Pancasila juga, karena kita salah satu ormas paling tua ya di Indonesia, kita sudah punya lembaga pengkaderan seperti Satuan Pelajar Mahasiswa, untuk yang SMA sampai mahasiswa. Kita juga punya badan pengusaha pemuda Pancasila. Jadi, pemuda Pancasila tidak lagi harus main di, apa, nge-backup orang yang salah untuk dapat untung. Debt kolektor yang serem-serem melotot-melotot lagi, sudah tidak lagi seperti itu. Sudah ada lembaga untuk berusaha. Kita juga punya badan hukum sendiri, gitu, untuk melindungi anggota kita, untuk membantu juga masyarakat. Dan rata-rata kalau masyarakat yang minta tolong ke kita kasus hukum, itu kita kasihnya gratis. Padahal kalau pakai law firm, satu kali tanda tangan, 30 juta. Tapi kalau pemuda Pancasila, ya kita kasih gratis. Biasanya habis itu, dia bikin KTA, jadi kader pemuda Pancasila. Seperti itu. Jadi, tujuannya kayak gitu lah, kira-kira. Wow, itu. Ini sepertinya juga banyak smart viewers atau masyarakat yang belum tahu juga ya, Kang, ya? Tentang apa yang barusan di-share sama Kang Ben ini. Nah, di sini jadi tahu nih, smart viewers, gitu. Termasuk tadi kegiatan atau aktivitas yang banyak tadi ya, yang sudah dilakukan oleh anggota dari pemuda Pancasila itu sendiri ya, Kang, ya? Nah, ngomong-ngomong soal anggota nih, Kang. Ini kalau secara nasional gitu ya, di tahun 2022, kalau tidak salah, ini ada kurang lebih 9 juta anggota ya. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Sampai luar negeri. Oh, itu sampai luar negeri. Kita ada di California, ada di Los Angeles, ada di Malaysia, Singapura, kita juga ada di Singapura, gitu. Saudi Arabia juga ada, gitu. Jadi, di mana-mana lah. Sekarang udah mulai ada. Sudah merambah luar negeri. Oh, itu 9 juta tuh berarti udah internasional? Udah internasional. Nah, ini... Belum termasuk Cristiano Ronaldo ya, waktu dia pakai seragam kita, kan? Juventus pakai seragam. Belum dihitung gitu. Belum dihitung, itu belum bikin KTA. Belum bikin KTA. Oke. Nah, kalau misalnya masyarakat yang bergabung dengan Pemuda Pancasila ini ada rekrutmen khusus atau ada syarat-syarat khusus nggak sih, Kang? Pertama, dia di atas 17 tahun pastinya. Kedua, dia mau. Ketiga, memang dia nanti mengikuti diklat. Ada diklatnya, ada diklat Pratama, Madya Utama. Nah, Pratama itu untuk kader-kader. Untuk pengenalan awal. Nanti, kalau dia sudah masuk, dia dikenalin lagi, nanti bisa jadi kader Madya. Kalau dia sudah jadi kader Madya, dia boleh ambil jabatan sebagai ketua tingkatan kelurahan, ketua tingkatan kecamatan. Oke. Gitu. Di beberapa waktu kebelakang, untuk tingkatan kota kabupaten, masih boleh yang Madya. Sekarang, untuk tingkatan kota kabupaten dan provinsi itu harus diklat kader yang utama. Jadi, kita harus mengikuti jenjang-jenjang untuk melakukan diklat pendidikan. Di situlah untuk rekrutmen. Untuk rekrutmen. Tapi memang, banyak juga yang ketika mereka merasa pernah terbantu oleh pemuda Pancasila, mereka dengan sendirinya, dia dan keluarganya masuk menjadi kader. Tetapi, dia bilang, saya hanya mau jadi kader, saya nggak mau ikut pendidikan-pendidikan, tetapi saya kader ber-KTA. Menjadi kader biasa. Itu juga cukup banyak. Jadi, seperti itulah. Ada yang memang kita rekrut melalui pengkaderan, seperti Satuan Pelajar Mahasiswa, itu laboratorium kader untuk pemuda Pancasila. Dari SMA, mahasiswa, dia digembleng di situ. Setelah itu, nanti dia bisa masuk ke tingkatan majelis pimpinan cabang atau pimpinan wilayah atau pusat. Seperti itu. Wow. Berarti selain tadi dari usia, 17 tahun, semuanya bebas nih. Boleh jadi anggota ya? Bebas, bebas. Kalau yang pelajar itu SMA lah. SMA kelas 2. Kelas 2 lah, kurang lebih ya. Oke. Nah, Kang, ini untuk menutup pertemuan kita nih di kota Bonggor ini. Ini, tadi kan udah disentil-sentil juga sama Kang Ben ya. Dari apa yang sudah dilakukan gitu oleh pemuda Pancasila kan yang dilihat oleh masyarakat ini kok. Kayaknya yang... Negatif-negatifnya. Negatif-negatifnya aja gitu kan. Yang positifnya memang agak sulit ya dilihat gitu. Nah, ini kan banyak nih Kang ya yang seliweran, berita-berita viral ini. Ini respon dari pemuda Pancasila sendiri melihat adanya segelintir oknum yang mungkin meresahkan masyarakat. Itu gimana Kang? jadi ya memang memang pertama kalau ada anggota kita yang melakukan kesalahan, kita pemuda Pancasila minta maaf pertama kepada masyarakat yang satu terganggu atau tersakiti gitu. Tetapi namanya organisasi yang memiliki anggota sekitar 9 juta. inilah yang saya sebenarnya agak sedih melihat dinamika hari ini. Ketika seribu perbuatan baik itu pun tidak pernah nampak dan diakui. Karena kita juga berbuat baik bukan untuk diakui gitu. Tetapi tidak pernah menjadi pembahasan. Ketika ada satu perbuatan yang tidak baik oleh oknum itu mengeneralisir seluruh pemuda Pancasila. saya pikir sebenarnya itu tidak adil. Masyarakat yang memang belum kenal sama sekali tentang pemuda Pancasila hari ini seluruh Indonesia pemuda Pancasila membuka diri untuk lebih bisa dikenal. Jadi yang belum kenal yang masih berpikiran negatif kenalan dulu. Itu pertama. Yang kedua tidak harus organisasinya yang disalahin ketika ada kadernya atau anggotanya yang melakukan sebuah kesalahan. Seperti tadi saya bilang di negara ini kemarin rame. Masalah sambo gitu kan. Nggak harus porinya juga yang disalahin kan. Nggak terus harus porinya hilang. Kan gitu kan tidak. Ya namanya manusia kan punya hilaf. Kan gitu. Yang melakukan bertanggung jawab. Kita juga selalu ketua umum selalu menyampaikan satu kasus narkoba kader pemuda Pancasila badan hukum pemuda Pancasila tidak boleh bantu. Biarkan. Kedua kasus korupsi. Badan hukum pemuda Pancasila tidak boleh bantu. Biarkan. Karena itu memang harus dihukum. Seperti itu. Tetapi apabila kadang-kadang kita ada gesekan antarormas ataupun apa itu kita berikan pembelaan kepada kader-kader kita. Jadi sebenarnya masyarakat yang belum mengenal tentang pemuda Pancasila sebaiknya mengenal dulu. Karena hari ini kita punya kader orang paling top di Indonesia sampai orang paling yang tidak terlihat di Indonesia. Berarti ini menandakan organisasi ini hidup dan berkembang. Jadi kita bukan hanya sekedar pasukan orange-orange tukang parkir, pemuda parkiran BP, bukan juga pasukan nasi bungkus, bukan juga pasukan nasi kotak, bukan juga pasukan penjaga hajat. Tetapi penjaga hajat itu memang kader-kader kita yang ada di lapisan masyarakat itu yang punya seragam lengkap namanya Komando Inti Mahatidana. Mereka itu kader yang digembleng, dididik untuk mengamankan kebijakan tentang pemuda Pancasila. Nah itu mereka biasa tinggal di kampung-kampung dan mereka ketika ada hajatan biasanya masyarakat yang melakukan hajat itu yang minta tolong sama pemuda Pancasila. Tolong dong ini. Dan dengan bangganya mereka pakai dan tidak minta uang. rata-rata yang di daerah saya ini tidak ada pernah minta uang. Jadi mereka dengan bangganya saja gitu. Tapi masih dihujat sebagai pasukan nasi bungkus dan pasukan hajatan. Tapi itu tidak apa-apa itu mungkin jadi doa buat kami. Saya sih hanya mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia kenalan dulu sama pemuda Pancasila. Kalau ini organisasi tidak baik tidak mungkin anggota bisa 9 juta. Ini organisasi yang bisa kita bertemu untuk urusan bisnis, bisa bertemu untuk urusan hidup. Ada yang dapat istri atau suami dari organisasi? Ada. Hidup langgang happily ever after. Kan gitu. Ada yang bisa jadi punya rekan bisnis. Ada juga yang bisa masuk ke tatanan-tatanan pemerintahan di Indonesia di legislatif tingkat kota kabupaten, tingkat provinsi, tingkat DPR RI. Bahkan Menteri Pertanian kita hari ini adalah kader pemuda Pemuda Pancasila. Jadi daripada Suuzon lebih baik berkenalan. Kota Bogor, pemuda Pancasila, kota Bogor, kita membuka kepada seluruh masyarakat dari mana aja yang mau tahu, mau tanya tentang kita, kantor kita terbuka, kita juga bisa ditanya melalui Instagram dan lain-lain. Seperti itu. Karena tak kenal juga maka tak sayang ya. Iya, nggak mungkin bisa sayang-sayangan kalau nggak kenal. Dan itu berarti juga terbukti kalau pemuda Pancasila organisasi yang inklusif gitu ya Kang ya. Karena tadi kan ada dari dari pimpinan dan sampai orang masyarakat biasa pun hadir dalam satu wadah gitu. Betul. Wah, ini terima kasih sekali Kang Ben untuk sharing tentang pengalamannya dan tentang pemuda Pancasilanya sendiri. Terima kasih. Ya, kami juga terima kasih dan semoga smart viewers juga tercerahkan dan makin kenal juga ya Kang ya tentang organisasi masyarakat di Indonesia pemuda Pancasila. Terima kasih sekali lagi Kang Ben. Terima kasih. Nanti kalau ada waktu lagi kita boleh Kang balik lagi ke Bogor. Boleh, siap. Nah, dan untuk smart viewers jangan lupa yang nonton video ini boleh loh komen kira-kira mau ngebahas lebih lanjut lagi lebih dalam lagi boleh. Nanti kita balik lagi ke kota Bogor. Jangan lupa like juga video ini dan subscribe YouTube channel Nabi News TV dan sampai jumpa smart viewers. Bye-bye. Terima kasih. sub indo by broth3rmax